Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik kita langsung saja bahwa suasana saat ini kita masih berada di tahun baru 2022 ya semuanya Ini artinya bahwa kita baru saja meninggalkan tahun 2021 Apa yang akan saya hadirkan malam hari ini tentu terkait dengan fenomena ini Bagaimana si umat Islam menyikapi datangnya tahun baru Masai sekaligus meninggalkan tahun lama Masai ini Beragam pendapat kalangan ulama terkait dengan ini Setidak-tidaknya bahwa bagi kita cara berpikirnya sebagai generasi muslim adalah Pergantian tahun itu diawali oleh pergantian bulan Pergantian bulan itu diawali oleh pergantian minggu Pergantian minggu itu diawali oleh pergantian hari Hari pergantiannya diawali oleh jam-jam diawali oleh menit-menit diawali oleh detik Jadi tahun itu kumpulan detik Tahun itu kumpulan menit Tahun itu kumpulan jam, kumpulan hari, kumpulan minggu, kumpulan bulan Manumson itu sebetulnya itu kumpulan hari-hari Kita manusia itu sebetulnya itu kumpulan atau akumulasi hari Sehingga pulau sampan kapel Seiring hari berlalu, seiring itu pula Bagian-bagian dari kita itu berlalu juga Cuma kita tidak merasa Tapi yang diwaspadai sebetulnya Ya begitulah adanya Jadi manusia itu akumulasi dari waktu Sehingga ketika waktu berlalu, seiring itu pula Bagian-bagian dari kita itu berlalu Dan tidak akan pernah kembali Gitu ya, satu Yang kedua Bahwa setiap bergantinya waktu Apakah itu detik Kedetik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun Sesungguhnya di sana itu ada pelajaran Besar bagi siapa saja yang mau merenungkan Terkait Ikhtilaf usaha Pergantiannya Waktu Sehingga Kemarin kita dihadapkan pergantian tahun 2021 ke 2022 Ini apa sih pelajaran Yang bisa kita petik Sehingga mudah-mudahan Pelajaran ini nantinya bisa Sedikit banyak Mendewasakan kita Baik secara bertindak Maupun secara berpikir Maupun secara bicara Teman-teman, sahabat-sahabat Yang dimuliakan Dalam satu Ayat Allah SWT itu Memberikan bimbingan Bagaimana cara kita menyikapi setiap pergantian Waktu ke waktu Ya ayyuhal ladina amanut ta'kullah Wal-tandur nafsumma qaddamat lilat Wa ta'kullah Inna allaha wukuru rahim Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kalian semua kepada Allah Wal-tandur Dan berangan-anganlah Berpikirlah Nafsun Siapa saja Manusia Berpikir Tentang apa Apa saja Luar yang sudah lewat Kita disuruh merenung Ini tip Bimbingan Allah Arahan Didikan Tuntunan Allah Untuk kita orang yang Mendomani Al-Quran Setiap Bergantinya Waktu Ke waktu Mestinya Kita yang pertama Tetap meneguhkan Nilai-nilai ketakwaan kita Kepada Allah Yang pertama Kemudian yang kedua Waktang Durnafsumma qaddamat Disuruh Mengevaluasi Mengintropeksi Meneliti kembali Sejarah perjalanan kita Yang sudah Lampau Dengan harapan Setelah kita melakukan Penelitian Melakukan Mukhasabah Melakukan Evaluasi Dan Intropeksi Ini Kemudian Kita akan Mendapati Sejarah Peri kehidupan Kita setahun Yang lalu Jika Ditemukan Sejarah Di tahun 2021 Itu Kebajikan Lanjutkan Di tahun 2022 Bila perlu Ditingkatkan Kalau Mampu Dan Bila Mana hasil Intropeksi Ini kita Temukan Kekurangan Maka Kita harus Memotivasi Diri Dengan Sabda Nabi Bahwa Manusia yang Beruntung Adalah Manusia yang Hari ini Prestasinya Lebih baik Dari hari kemarin Tahun Ini harus Lebih baik Dari tahun Kemarin Dalam rangka Melaksanakan Pesan Rasul Ini Ketika Setelah Melakukan Intropeksi Kita temukan Kekurangan Maka Jangan Sampai Kekurangan Terkulang Kembali Di tahun Baru Ini Agar Kita Tidak Dimasukkan Golongan Orang-orang Yang Celaka Minimal Merugi Tapi Barang Siapa Yang hari Ini Lebih baik Daripada Hari kemarin Tahun Ini Lebih baik Daripada Tahun Kemarin Barulah Ia dikatakan Nabi Itulah Orang Yang Beruntung Tentu Ini Menjadi Harapan Dan Keinginan Kita Bersama Menjadi Manusia Yang Beruntung Itu Yang Dipesankan Oleh Allah Waltangdur Waltangdur Itu Melihat Sambil Berangan-angan Memaham Dan Memikirkan Itu Namanya Waltangdur Bukan Walt Apa Walt Yaro Atau Waltaro Tidak Cukup Melihat Saja Melihat Sambil Berangan Dan Memikirkan Sejarah Apa Saja Yang Sudah Kita Titipkan Sejarah Setahun Yang Sudah Kita Lakukan Di Tahun 2021 Kemarin Sebab Sejarah Yang Kita Titipkan Di Tahun 2021 Manakala Tahun 2021 Sudah Menutup Diri Dia Akan Tersimpan Tersimpan Rapi Terbuka Kembali Nanti Pada Yaumil Kisah Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Setahun Perjalanan hidup Kita Di 21 Apa Saja Yang Sudah Kita Lakukan Sudah Tertulis Terukir Nyata Dan Jelas Di Tahun 2021 Kita Titipkan Sejarah Hidup Kita Di Sana Dan Ia Terkunci Dan Tidak Akan Pernah Kembali Dan Tidak Akan Pernah Terbuka Kembali Sampai Saatnya Yaumil Haisab Maka Pesan Allah Lakukan Langkah Langkah Nyata Lakukan Langkah Langkah Konkret Lakukan Langkah Langkah Perbaikan Di Tahun Yang Baru Kalau Begitu Apa Kita Boleh Merayakan Pak Utad Kita Harus Merayakan Setiap Detik Ganti Detik Kita Harus Mensyukuri Setiap Menit Demi Menit Yang Diberikan Oleh Allah Karena Itu Adalah Karunia Masa Itu Hanya Soal Nama Hijriah Juga Soal Nama Hari Itu Soal Nama Jam Juga Soal Angkah Ya Setiap Detik Muslim Itu Harus Bersyukur Yang Diberikan Oleh Allah Apalagi Menit Apalagi Jam Apalagi Hari Hari Apalagi Minggu Apalagi Kita Tahun Harus Bersyukur Harus Merayakan Merayakan Itu Dalam Arti Kita Mengisinya Dengan Amal-Amal Yang diridui oleh Allah Kita Lumpang Momen Saja Sebenarnya Jika Tau Baru Aku Teran Ini Yora Masalah Jam Demi Jam Itu Naik Kemat Hari Demi Hari Patut Wajib Kita Bersyukur Dengan Cara Selalu Mengadakan Intropeksi Evaluasi Itu Yang Pertama Kemudian Bimbingan Allah Yang Kedua Wala Tahu Nafsumma Koddamat Ya Jadi Lihat Sambil Difikirkan Apa Yang Sudah Kamu Titipkan Dari Sejarah Kehidupan Pada Waktu Yang Sudah Berlalu Untuk Apa Kita Melakukan Intropeksi Ini Lihat Untuk Kehidupan Esok Hari Yang Lebih Baik Maka Intropeksi Muhasabah Itu Adalah Dua Cara Yaitu Mengintropeksi Sejarah Bukan Intropeksi Artinya Mentafakuri Dan Mentafahumi Bergantinya Bergantinya Waktu Kepaktu Itu Dua Hal Yang Pertama Kita Berintropeksi Kepada Waktu Yang Sudah Berlalu Kemudian Emukasabah Bertafakur Dan Bertafahum Memikirkan Segala Sesuatu Terkait Dengan Rencana Rencana Schedule Schedule Yang Akan Kita Lakukan Yang Akan Kita Laksanakan Yang Akan Kita Kerjakan Di Tahun 2022 Apa Saja Ini Harus Disekemakan Laksan Seperti Dalam Sisi Satu Slogan Seperti itu Dibenarkan Tapi Di sisi Yang lain Tidak Dibenarkan Karena Kita Ngarungi Hidup Itu Harus Pake Konsep Ngalir Itu Artinya Dapat Niku Kona Orang Ngongso Iya Tapi Orang Ngongso Itu Setelah Kita Punya Konsep Setelah Kita Aplikasikan Konsep Itu Kemudian Hasil Aja Dipaksakan Biar Hasil Ulsan Pengerah Ngalir Ngalir Itu Dalam Arti Kapasitas Kita Itu Kan Makam Makam Ikhtiar Makam Makam Kasbi Makam Makam Usaha Usaha Tapi Ikuti Alir Aliran Itu Aliran Itu Usaha Ya Aliran Itu Usaha Oh Jangan Orang Sepokongnya Ngalir Seperti Air Baik Baik Sungkan Baik Terus Naka Ya Bukan Seperti Itu Namanya Mengalir Seperti Air Itu Mengalir Seperti Air Itu Kita Mendayar Gunakan Kapasitas Kita Tanpa Intervensi Kapasitas Tuhan Kalau Kita Berusaha Jangan Maksa Hasil Itu Maksa Tuhan Hasil Urusan Kita Apa Usaha Gitu Maksudnya Begitu Maksudnya Jadi Apa Introveksi Di Waktu Yang Sudah Berlalu Persiapan Untuk Masa Yang Datang Itu Pesan Tuhan Waktak Waktak Ditutup Lagi Dengan Waktak Allah Lagi Tadi Di Awal Yai Yolatina Aman Uta Kullah Waktang Nur Nafsum Makhat Damat Lihat Kemudian Waktak Allah Ditutup Lagi Tapi Jangan Sampai Lepas Dari Nilai-nilai Taqwa Kepada Allah Bikin Schedule Bikin Perencanaan Perencanaan Tahun 2022 Ya Jangan Lepas Dari Nilai-nilai Ketakwa Makhasabah Introveksi Tapa Hum Dan Tapa Jangan Sampai Melepaskan Nilai-nilai Ketak Ketak Ketak